Dina Raragang Rojong Anomarudik, Maki Kendaraan Listrik, Dina Arus Mudik, Tur Arus Balik Lebaran 1444 Hijriah. Pahusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, nyegakkan 11 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Fast Charging di delapan rest area. Lintik itu, PLN UID Jawa Barat mengetaharkan 108 SPKLU di Sekulia Jawa Barat ke Asup di lokasi wisata. Dina Raragang Rojong Anomarudik, Maki Kendaraan Listrik, Dina Arus Mudik, Tur Arus Balik Lebaran 1444 Hijriah. Pahusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, nyegakkan 11 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Fast Charging. Rancang naik tes SPKLU Teh bakal sumabar di delapan rest area jalur lintas Garut, Puser Dayeh Bandung, Turta, Kota Bogor. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutianandeskin, Masyarakat Ulah Ngaraseluang, Upapaboga Karap Mudik, menggunakan kendaraan listrik, lantaran PLN bakal sayaga ngaladenan kelewan optimal, kucaranya nyegakkan fasilitas SPKLU. Duit Jabar seperti apa? Terima kasih, jadi memang Duit Jabar sudah menyiapkan jauh dari sebelumnya, sebelum bulan Ramadan tiba, jadi kita sudah memastikan persiapan awal adalah preventifnya seperti apa, kita menggelar pemeliharaan terpadu untuk sebuah ke-3 Jawa Barat, kemudian setelah itu kita memastikan pada saat masuk bulan Ramadan dan di Duit Fitri kita sudah tidak ada lagi pemeliharaan, kecuali pemeliharaan yang tanpa padang. Kita juga memastikan kesiapan personil kita, personil untuk seluruh P3, juga kesiapan peralatan pendukungnya, termasuk peralatan kendaraan bermotor, dan juga peralatan-peralatan yang ada dihukumnya dengan pelayanan teknik. Kemudian yang berikutnya juga, kami juga memastikan bahwa seluruh pelanggan-pelanggan prioritas kami, BIP kami, juga kami memastikan suplain dalam keadaan handal, jadi sehingga pada saat acara, terutama hari Duit Fitri, masyarakat yang hadir di tempat-tempat di atas dapat melaksanakan seluruh kegiatan ibadah dengan aman dan lancar.